Kembali di kompas yang saudara hari ini, sidang kasus dugaan korupsi proyek pengadaan menara BTS 4G yang menjerat mantan Menkominfo, Johnny G. Plate, kembali berlanjut di pengadilan negeri Tipikor, Jakarta Pusat. Sejumlah saksi akan dihadirkan jaksa termasuk mantan pejabat pembuat komitmen dan mantan petinggi bakti Kominfo. Dua saksi yang akan kembali dihadirkan jaksa hari ini adalah antara lain mantan pejabat pembuat komitmen bakti Elvano Hatorangan dan mantan direktur infrastruktur bakti Bambang Nugroho. Selain itu, jaksa juga akan menghadirkan sejumlah saksi baru yakni petinggi Human Development Universitas Indonesia dan sejumlah ahli. Semua dihadirkan sebagai saksi untuk tiga terdakwa yakni mantan Menkominfo, Johnny G. Plate, Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti, Anang Ahmad Latif, dan mantan tenaga ahli UDEF UI, Yohan Suryanto. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru dari persidangan yang tengah berjalan, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Niputu Trisenanda di pengadilan Tipikor. Putu, sejauh ini apakah semua saksi yang dijadwalkan benar-benar hadir di persidangan dan apa saja fakta yang menarik terungkap di persidangan? Ya, selamat siang Juno dan juga Saudara. Betul ada tujuh saksi yang rencananya atau terjadwal ini akan mengikuti persidangan pada hari ini. Dan tadi pada saat Majelis Hakim memasuki ruang sidang, kemudian membuka sidang, ketujuh saksi ini sudah nampak berada di dalam ruang sidang atau di depan meja hijau. Tetapi karena pada pekan lalu ini masih tersisa dua orang saksi yang belum selesai memberikan keterangan dan masih ada beberapa hal yang perlu digali lagi oleh Majelis Hakim, kemudian juga dari kuasa hukum terdakwa, kemudian juga dari jaksa penuntut umum, sehingga proses pemeriksaan atau agenda mendengarkan kesaksian pada hari ini dibagi menjadi dua bagian. Nah, di mana pada bagian pertama ini ada dua orang saksi yang memberikan keterangan yaitu mantan pejabat pembuat komitmen Bakti Kominfo, yakni Elvano Hatorangan, dan yang kedua adalah mantan Direktur Infrastruktur dari Bakti Kominfo, Bambang Nugroho. Dimulai pada pukul 10.30 tadi, sampai dengan saat ini masih berlangsung, 11.42 waktu Indonesia bagian Barat, memang beberapa keterangan yang berhasil kami himpun dan juga kami dengarkan selama proses persidangan berlangsung, ini baru dari Elvano saja. Bagaimana ada beberapa hal yang dicecar oleh Majelis Hakim, terutama terkait dengan progres atau perkembangan dari pembangunan menara BTS Kominfo. Karena kalau kita lihat dari perannya sendiri sebagai mantan pejabat pembuat komitmen tentu saja, ini berkaitan dengan aturan-aturan, kemudian perjanjian-perjanjian, update-nya, progres-nya, selama proyek senilai 17 triliun rupiah ini berlangsung dari 2020 sampai dengan 2021 atau 2022. Dan kalau tadi kami cermati jalannya persidangan, ada tiga hal yang menarik Juno dan juga Saudara. Pertama, ini terkait dengan total menara yang berhasil dibangun. Melanjutkan dari persidangan kemarin, sudah disampaikan bahwa dari target ada 4.200 menara 4G yang seharusnya sudah berhasil dibangun dan juga beroperasi, ini baru ada 2.190 menara saja. Kalau dari pengamatan atau penilaian Majelis Hakim, maka kecenderungannya proyek ini cenderung mangkrak. Dari 2.190 menara yang sudah dibangun ini, kemudian tentu saja ada beberapa hal yang coba ditelusuri oleh Majelis Hakim. Selain soal adendum atau perubahan perjanjian yang dilakukan berkali-kali, ini juga menjadi sorotan dari Majelis Hakim karena menurut Majelis Hakim, dari mengacu pada hukum perdata seharusnya perubahan atau adendum antara PPK kemudian juga dengan pihak konsorsium yang memenangkan tender, ini hanya dilakukan pada akhir masa pembangunan saja atau pada akhir proyek saja untuk melihat sejauh mana atau target-target apa saja yang kiranya perlu dipenuhi. Tetapi kalau kita lihat bagaimana proyek ini, Menara BTS, dari 2020 sampai 2021, ini ada adendum atau perubahan perjanjian yang berkali-kali dilakukan dan ini diakomodir oleh salah satu terdakwa, yakni Anang. Dan kalau kita lihat juga, yang menarik Juno dan juga Saudara adalah terkait dengan denda, bagaimana kemudian tadi berdasarkan keterangan atau kesaksian di dalam ruang sidang, ada denda yang seharusnya dibayarkan oleh tiga konsorsium karena target dari pembangunan ini tidak tercapai, ada beberapa menara bahkan hampir setengahnya ini tidak berhasil dibangun dan juga tidak beroperasi, ada denda sebesar Rp346 miliar yang seharusnya dibayarkan, tetapi mendapatkan diskon, dimana dari Rp346 miliar ini hanya Rp87 miliar saja, alasannya karena PPKM selama COVID-19 ada hari-hari yang tidak bisa digunakan untuk bekerja sehingga ada diskon. Ini juga menjadi sorotan karena menurut Majelis Hakim, lagi-lagi ini menjadi celah korupsi, bagaimana dari Rp346 miliar yang seharusnya dibayarkan kekas negara, ini hanya diberikan Rp87 miliar. Ada kerugian negara lagi di sana dan ini menjadi catatan. Masih berlangsung Juno tentu masih akan ada banyak hal yang menarik lagi untuk diikuti dan tentu saja ini berkaitan dengan bagaimana progres pembangunan. Lima orang saksi lagi nanti juga akan dihadirkan, ini merupakan bagian dari ahli yang akan memberikan pandangan-pandangan terkait dengan proyek senilai lebih dari Rp10 triliun ini. Juno. Baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV ini Pututri Senanda dari pengadilan TPKOR Jakarta.